Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakhiran Cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa tanggal 2 Juli 2024. Bersama saya, Bagas Briliano, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar Barat dari Sulawesi Barat. Sirkulasi tersebut membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Sulawesi Selatan dan juga di Selat Makassar bagian utara. Serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Flore sebagian barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertemuan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik atau konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sementara itu, prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Tarafuru, di Laut Banda, dan di Samudera Hindia Barat, Daya Banten hingga Barat, Daya Lampung yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100 persen. Selanjutnya, untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia, secara umum berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia Selatan Banten dan juga adanya potensi banjir pesisir atau ROP di wilayah pesisir DKI Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Kita mulai dari wilayah Sumatera, untuk wilayah Banda Aceh secara umum berawan sementara potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang dan juga Tanjung Pinang. Kemudian masih dari Pulau Sumatera, untuk wilayah Banda Lampung cuaca berpotensi berkabut dan untuk wilayah Pangkal Pinang cuaca berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu untuk wilayah Bengkulu hujan dengan intensitas sedang dan waspadai hujan petir di wilayah Jambi dan juga Palembang. Kemudian kita masuk ke Pulau Jawa, untuk wilayah Surabaya, Semarang dan juga DKI Jakarta cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Yogyakarta, Bandung dan juga Serang. Sementara itu untuk wilayah Kupang umumnya berawan dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Denpasar dan juga Mataram. Selanjutnya kita masuk ke Pulau Kalimantan, untuk wilayah Pontianak umumnya berawan dan potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Palangkaraya dan juga Samarinda. Waspadai hujan petir di wilayah Banjarmasin dan juga Tanjung Selor. Sementara itu kita masuk ke wilayah Sulawesi, untuk potensi hujan ringan terjadi di wilayah Gorontalo, Mamuju dan juga Makassar. Serta potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Kendari. Waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah Manado dan juga waspada potensi hujan petir di wilayah Palu. Dan yang terakhir untuk wilayah Indonesia bagian Timur, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Ambon, Manokwari dan juga Jayapura. Serta waspadai hujan petir di wilayah Ternate. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!